Halo Klaxoners, semoga orderan kalian banyak hari ini Kembali lagi dengan channel Klaxon Online Channel yang membahas tentang dunia kojek online Oke, di video kali ini saya mau main aplikasi Grab Dan sekarang waktunya untuk Grab Academy Kemungkinan ini khusus untuk yang para pemula Buat yang udah pro bisa skip Dan sekarang saya mau coba menunjukkan bagaimana sih caranya Mengambil orderan Grab Bike di aplikasi Grab Emang sih kalau mau dilihat di Grab Academy ada ya Cara pengenalannya, fiturnya untuk Grab Academy Tapi saya lihat kalau jalanin seperti itu Akan sedikit memakan waktu dan jarang banget dapat customer yang akan nunggu kita Kalau kamu belum nonton Grab Academy-nya Kamu lihat deh salah satu contoh Kenapa saya bilang tidak semua customer akan menunggu seperti di Grab Academy ini Pembayaran non-tunai akan masuk ke dompet GrabPay Anda Secara otomatis saat Anda menyelesaikan perjalanan Anda dapat melakukan pemindahan dana di dompet GrabPay ke rekening Anda Untuk kargonya udah sesuai dengan yang di aplikasi Pak ya Iya Pak Pada kenyataannya customer setelah turun hanya mengucapkan terima kasih Dan langsung jalan apalagi jika pembayarannya non-tunai Driver tidak akan sempat menanyakan hal-hal yang demikian Customer berharap driver sudah paham pembayarannya Tapi, kebanyakan kejadiannya akan seperti berikut jika pembayaran non-tunai Pembayaran non-tunai akan masuk ke dompet GrabPay Anda secara otomatis saat Anda menyelesaikan perjalanan Terima kasih banyak Pak ya Sama-sama Terima kasih Karena emang rata-rata biasanya customer itu pengen cepat Iya kan Oke jadi bagaimana videonya kita langsung menuju ke orderannya Oke ini dapat orderan GrabBike Oke disini Oh iya ini Saya sudah sampai Oh iya ini dia Kita tutup Caprice sekarang Sebelah mana Kak Di aplikasinya enggak enggak kelihatan 15 Pas Ya makasih Konfirmasi pendapatan bersihnya 12.000 Lumayan kalau 12.000 Tadi berapa kilometer ya Dapat insentif saat itu dong Nah jadi kalau GrabBike itu cara jalaninnya gitu Jadi teman-teman kalau udah siap ambil orderan Tinggal online Nah kalau udah online tinggal kita Eh iya dia malah selfie dulu Nah jadi kalau udah siap ambil orderan Tinggal nunggu orderan yang ada Dan cara melayani customernya pun Yang penting kita udah dititik dulu Nah kalau udah dititik Tinggal konfirmasi customernya Kalau customernya belum datang Ya coba telpon Disitu kita dikasih waktu Customer diberikan waktu Tunggu 10 menit untuk datang Nah jadi disini lanjut Lihat cari orderan lagi ya Semoga aja masih dapat orderan Oke disini dapat orderan GrabBike Disini kita lihat non-tunai Berarti Kita nggak perlu Tagih ke customernya Kita langsung Arahkan Karena biasanya Untuk customer Biasanya udah siap Nah sekarang Kita tinggal on the way Ke customernya Dan Kalau sementara Menuju ke customernya Biasakan kita lihat GPS Tapi tergantung Kalau teman-teman Udah hafal jalan Nggak perlu gunakan GPS Tapi Kadang-kadang Kita masih perlu Menggunakan GPS Walaupun udah hafal jalan Biasanya saya Konfirmasi Di saat sebelum Rangkat Sama seperti kayak tadi Dan kalau udah di jalan Yaudah Saya tinggal Fokus ke titik penjemputan Kalau bisa sampai di titik penjemputannya Secepat mungkin Nah itu ada pemberitahuan Tadi notifikasi Itu notifikasi itu Itu notifikasi untuk penumpang Bahwa kita udah deket Nah ini tinggal Berarti belok kanan kan Ini disini Oke Sana customer Oke bener kan Nah ini saya sudah tiba Kita tinggal pastiin dulu Selamat siang Grab kak Terima kasih Oh oke oke Dapat tip 5.000 Iya bisa Oke Jalan muka Yang mau di kupang Pakai angkot yang ini Oh iya Oke Sudah kah Jalan muka Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Oke, disini walaupun gak sampai di titik tapi udah sampai. Nah, disini saya turunkan. Lanjutkan. Konfirmasi. Tadi dapet tip 5000, tip langsung, tip cash dikasih oleh customer. Dan pendapatan hari ini udah 46.000. Nah, ini lanjut dapat grab food. Kita gaskin lagi. Non-tunai. Oke. Kita jalanin dulu. Ini dapet grab food non-tunai lagi. Kita selesain deh. Oke, sekarang untuk Grab Academy sudah selesai ya. Untuk di Grab Bike. Jadi gitulah kalau Grab Bike cara pengambilannya ya seperti biasa. Kita tunggu orderan. Yang pastinya kamu udah siap, udah standby. Karena kalau mau dilihat di Grab Academy. Itu drivernya belum pakai atribut cuy. Dapet orderan baru dipakai atribut. Wah, dapet order nih. Wah, konfirmasi dulu ah. Sebelum melakukan penjemputan, lakukan konfirmasi kepada pelanggan via Grab Chat. Usahakan periksa kondisi kendaraan sebelum dapat orderan. Bayangkan sudah dapat orderan dan ternyata motor tidak mau nyala. Resikonya orderan dibatalkan. Kalau kita ikut cara yang demikian itu mungkin akan memakan waktu yang lama. Jadi usahakan kalau mau on-beat itu minimal walaupun dari rumah udah pakai atribut. Dan kalau bisa ya, selain nunggu di rumah, bisa juga nunggu di pangkalan atau dimanapun lah. Dan usahakan, HP yang kamu gunakan untuk on-beat itu jangan dipakai buat apa-apa selain nunggu orderan. Oke, jadi sekarang udah siang. Bolehlah pendapatan hari ini 58.400. Orderan terselesaikan 5. Ada juga Grab Food terakhir nih, tadi yang Grab Food dapetnya. Dan sebenarnya masih bisa sih ini untuk lanjut cari orderan. Tapi karena kebetulan saya adalah driver yang part-time. Jadi ini jam 2, ada urusan lagi yang lain. Oke, jadi sampai disini untuk video kali ini. Yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Semoga video ini dapat memberikan motivasi agar tetap semangat cari orderan. Dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan collection online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye-bye.